Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak pernah merasakannya disini Kami tidak tahu apa Dan bagaimana rasanya kemerdekaan itu Atau bahkan Mungkin tidak akan pernah ada Kemerdekaan bagi kami disini Ketika Perang Dunia II usai Belanda kembali menguasai Papua Mereka lalu menjerikan Pemerintahan disini Di tahun yang sama Pada 1945 Saya memutuskan Untuk belajar di best tour school Buatan Belanda Di sana Saya bertemu dengan seorang guru asal Jawa Namanya Sugoro Atmoprasomi Beliau Ada seorang nasionalis sejati Dan berbeda dengan orang lain Yang bekerja untuk Belanda Kita dididik oleh beliau Bukan untuk menjadi seorang pegawai Tetapi Menjadi seorang pemimpin Dan pengembala di tanah kami sendiri Dia sendiri Ialah seorang pemimpin Dan pemindah bangsa Beliau Kesadaran saya Karena senalisme Tumbuh begitu besar Saya sendiri Sebenarnya menolak Adanya nama Papua Karena menurut saya Itu adalah bentuk penghinaan Terhadap kami yang tinggal disini Sebagai gantinya Saya mengusulkan Ada sebuah nama baru Yaitu Irian Irian Berasal dari bahasa tempat saya lahir Yang berarti panas Biasanya Para pelaut biak Ketika mereka sedang berlaut Mereka mengharapkan panas Untuk menghilangkan kabut Agar Mereka bisa sampai ke daratan Secepat mungkin Yang berarti disini juga Bahwa Irian Ada cahaya Yang mengusir kegelapan Selesai dari Bestur School Saya lalu meminta Kepada saudara saya Namanya Markus Saya suruh dia orang Untuk ganti papan Tujuan Bestur School itu Menjadi Irian Bestur School Saya katakan padanya Kau lihat papan itu Nah Kau ganti ada papan baru Tujuannya pun jelas Karena saya menolak Dengan adanya nama Papua Selesai dari sana Saya langsung kembali ke Biak Lalu Pada tanggal 31 Agustus 1945 Saya mengadakan Pacara bendera di sana 31 Agustus Adalah hari Kelahiran Ratu Wilhelmina Tentu saja Pejabat Belanda Tidak menyukai Apa yang saya lakukan Tapi biarlah Itu memang hak seseorang Untuk menyukai Ataupun tidak Pada tahun 1946 Saya sudah berada di Biak Namun Belanda Belanda kerap membujuk Belanda 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 Kerap mengajak saya Dalam setiap diskusi Dan konferensi Untuk mengubah Haluan saya Dan menjadi seorang Pro Belanda Maka dari itu Pada 10 Juli 1946 Saya pun Membuat partai baru Yang bernama Partai Indonesia Berdeka Namun Belanda tetap tidak menyerah Mereka Kemudian pengajak saya Konferensi Malino Di Sulawesi Tanggal 18 Juli 1946 Saya pun menyampaikan Aspirasi saya Bahwa saya menolak Adanya penggabungan Papua Ke Residen Maluku Kecuali Bila Papua Bergabung ke Negara Indonesia Tim Saya juga ingin Papua Dipimpin Oleh orang Papua Itu sendiri Dan saya Juga mengusulkan Pergantian nama Netherlands New Guinea Menjadi Irian Last Apa yang saya katakan Tidak mendapat dukungan Dari Belanda Maka tetapi Apa yang saya katakan Ditolak Oleh para wakil Indonesia Yang lain Bayangkan rasanya Tandak bangsa Yang lahir di tanah ini Namun lebih memilih Tinggalkan saudaranya Demi para penjajah itu Setelah apa Yang saya lakukan Di Malino Ternyata Tidak membuat Belanda kapok Mereka Lalu mengajak saya Kembali Ke konferensi Menjabundar Di Denhak Untuk menjadi Wakil Belanda Di Papua Dan menonton Sekali lagi Saya katakan Tidak Kita sudah cukup Terurusan dengan Belanda Bagi pula Saya tidak ingin Didikte oleh Mereka Di sana Belanda Akhirnya marah Kepada saya Akan hal ini Akhirnya Pada tahun 1954 Mereka Mengasingkan Mendepikan Dan membuang Saya Sebagai Tahanan politik Saya bebas Saya bebas Pada tahun 1961 Lalu Saat itu pula Saya langsung Membentuk Partai baru Yang bernama Irian Sebagian Indonesia Tujuannya pun jelas Yaitu menuntut Penggabungan Irian Terhadap Republik Indonesia Tahun yang sama Pada 19 Desember 1961 Residen Soekarno Mengumumkan Tricora Saya Bukanlah Prajurit Apalagi pasukan Yang ikut Dalam operasi Tricora Namun Saya ikut Membantu Melancarkan Operasi tersebut Yaitu Dengan cara Membantu Pendaratan Para sukarelawan Indonesia Sekaligus Memberikan Perlindungan Bagi mereka Di sana Lewat perjuangan Panjang Dan upaya Tidak henti Akhirnya Pada 15 Agustus 1962 Irian Resmi Menjadi Wilayah Republik Indonesia Dan untuk Benar-benar Mengakhiri Hal ini Saya pun Ikut Berdiplomasi Kepada seluruh Warga Papua Dan Menyakinkan Mereka Agar mereka Mau Bergabung Ke Republik Indonesia Pada Propera Tahun 1969 1969 Dan Kini Impian saya Tidak terwujud Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.